Intro Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa RRI.net Berjumpa lagi di obrolan budaya produksi RRI.ND Tonton apa yang Anda dengar Dan di kesempatan hari ini Langsung dari desa Wamowae Kejamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Kami sudah bersama dengan kedua narasumber Kedua tokoh penting Yang akan bercerita tentang bagaimana tantangan Untuk mempertahankan budaya Di era modernisasi seperti ini Dan kalau kita berbicara tentang budaya Kita berbicara tentang identitas diri Tentang jati diri Bagaimana kita menghubungkan diri Dengan sejarah budaya Dan tentunya di zaman modernisasi seperti ini Dengan perkembangan teknologi Banyak sekali dilema dan juga tantang-tantangan Yang akan dihadapi Dari desa Wamowae Ngada Bajawa Ada banyak sekali tradisi dan juga situs-situs Yang masih dipertahankan Dari zaman dulu sampai dengan saat ini Namun banyak pula tantangan yang mereka hadapi Oleh karena itu di kesempatan hari ini Sudah ada bersama dengan kami Kedua narasumber Kepala desa Wamowae Bapak Leonardo Seso Dan juga ketua lembaga pemangku adat Desa Wamowae Bapak Nikolaus Moka Keduanya akan bercerita banyak Berdiskusi tentang bagaimana mereka Menghadapi tantangan saat ini Dan bagaimana mereka mempertahankan Budaya yang diwariskan Secara turun-temurun Tentunya bersama saya presenter Anda Titin Jene Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Bapak Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Sebuah menonton Terima kasih telah 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 menonton desa dan juga lembaga pemangku adat dalam menjaga semua ritus dan situs yang masih ada di desa Wawawai. Betul, selama ini memang kalau kita melihat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat-sangat akrab. Dan pemerintah juga memberi ruang juga kepada masyarakat untuk merawat, menjaga walaupun ini adalah hasil peninggalan bagaimanapun kita tetap jaga. Pemerintah juga jaga, masyarakat juga jaga. Oke, jadi dukungan ini datangnya dari berbagai pihak Bapak ya? Ya, betul. Dan kalau juga kita bicara soal peninggalan Bapak, tentunya ini akan menjadi daya tarik ya bagi masyarakat yang ada di desa Wawawai ini dan juga bagi masyarakat yang berada di luar Kabupaten Ngada. Nah bagaimana langkah atau cara yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai kepala desa dengan beberapa staff yang ada di sini untuk menginformasikan begitu bahwa di desa kami ini ada nih situs dan juga ritus yang bukan saja kami yang menikmatinya tetapi juga pihak dari luar begitu. Itu sudah ada Kak Bapak? Sudah ada. Cara-cara untuk menginformasikan begitu? Ada. Memang selama ini kita sudah berupaya bersama dengan teman-teman kompeser coba ini, coba kita melakukan hal-hal ini untuk menjaga sehingga bahwa Wai ini tetap dilestarikan kawasan dilestarikan juga demi kepentingan masyarakat. Maka melalui teman-teman kompeser ini yang mempublikasikan kepada pendatang dari mana saja yang boleh datang ke Batu Atta ini. Sejauh ini wisatawannya berarti sudah ada dari luar ya? Sudah. Wisatawan asing ataupun luar negeri begitu Bapak? Betul. Oke ini keren ya. Jadi kerjasamanya dengan beberapa komunitas juga yang mencintai budaya yang ada di desa ini Bapak ya. Bisa ceritakan bagaimana cara merawat dan juga menjaga situs ini begitu. Mungkin bisa dari Bapak Kepala Desa dulu. Ya baik Ibu. Kalau kita melihat daripada tingkat perawatan situs-situs ini memang sangat-sangat melekat bagi semua suku. Di dalam desa ini ada beberapa suku memang. 8 atau 9 suku. Tapi semua suku itu ada situs masing-masing. Ada waktu laba masing-masing. Ada waktu lanu masing-masing. yang ada tempat-tempat pertemuan mereka baik itu pada saat terba maupun pada saat kemaktian. Nah itu ada tempat-tempat tertentu yang mereka akan melakukan kesepakatan-kesepakatan mereka yang berkaitan di budaya. Nah ini yang perlu dijaga dan perlu dirawat. Memang tadi disampaikan masih banyak yang situs-situs yang pernah dibawain. Masih terlalu banyak. Antara lain ada Kampung Lama Lodo, ada Kampung Lama Luapacawa, ada Wa'i Obanya, ada Liadaca yang adalah gua manusia raksasa yang sekarang masih terjaga rapi. Nah ini perlu dijaga dan dirawat secara baik agar kiranya segala potensi-potensi menjadi aset di dalam desa ini. Nah ini perlu dirawat baik itu orang tua maupun di kalangan anak muda. Nah ini perlu kita sampaikan ini kepada seluruh kalangan dan kepada anak muda-anak muda manila kita bersama kita satukan pikiran untuk merawat ini. Oke. Ada yang mau ditambahkan Bapak Nikolaus? Jadi saya bisa menjelaskan secara detail. Menyaku dengan tadi sudah saya jelaskan tentang waktu lalu. Waktu doko. Waktu doko itu lambang keperhasilan sebuah keluarga sehingga mereka dengan mereka punya perhasilan itu mereka bangunlah dengan sebuah namanya waktu doko. Di tempat itu tempat untuk memberi kesemakan Nenemoyang. Itu waktu doko. Itu ketika ada upacara apa panen itu ada di waktu doko itu. kemudian waktu laba. Waktu laba tempat di mana untuk bermusawarah. Tempat untuk bermusawarah menyaku dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar di dalam kampung itu atau dengan kegiatan-kegiatan apa saja. Menyaku dengan kegiatan secara umum. Itu tepatnya di waktu laba. Sedangkan lesa lesa rupa itu lesa rupa itu tempat kita memulai memanen. Sebelum kita panen kita harus adakan secara umum di tempat itu kita masak nasi bungkus kita masak secara bersama-sama baru kita kembali ke setiap kebun untuk memanen. Kemudian liat dasar sudah dijelaskan oleh Bapak Desa lalu turai saw atau turai paliwa'i itu itu turai itu di mana di setiap rumah rumah ada di luar rumah di bagian depan itu ada turai istilah kami turai paliwa'i ini doro'i yang artinya sebelum kita keluar ke sana mau menarik harusnya lebih dulu itu turai itu tadi turai itu tadi ya oke baik berarti ini upacara-upacara yang dilakukan memang sakral Bapak ya sangat sakral kemudian juga semua nuansa yang dibangun itu adalah pakai bahasa daerah begitu seperti kami yang dari luar Bapak ya apakah ada larangan-larangan tertentu atau semacam pantangan yang tidak boleh kami lakukan begitu ya sebelum dan setelah kami memasuki situs-situs yang ada begitu ini juga bisa disampaikan siapa tahu ya nanti ada beberapa wisatawan yang datangnya dari luar kabupaten tidak ada bisa tahu begitu silakan Bapak Nikolaus untuk larangan-larangan untuk dari luar tidak tidak hanya kalau ada acara-acara tertentu mereka tidak boleh bergabung seperti acara apa itu Bapak? misalnya acara Kiorado itu tidak boleh bergabung acara yang lain boleh bergabung acara Kiorado ini acara yang seperti apa Bapak? itu acara yang upacara Golo Mahdi Golo pacara kematian itu tidak boleh bergabung selain itu boleh selain itu boleh ya Bapak ya tapi tetap dengan syarat pakai pakaian adat ini luar biasa ini ya karena Bapak juga pakaian adatnya dengan sarung Kabupaten Ngada dan kami saya juga begitu cantik Bapak ya dengan busana Kabupaten Ngada masih bersama kami di obrolan budaya produksi RRIND dan masih bersama kedua narasumber yang begitu bersemangat akan bercerita dan juga ngobrol tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan perkembangan zaman ini dalam melestarikan budaya yang ada di desa Wawawai kita kembali ke Bapak Nikolaus Bapak kita bicara soal perkembangan zaman ini sangat ngeri-ngeri sedap Bapak ya ya nah ini bagaimana dari Bapak bisa menceritakan mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini oleh Bapak dan juga masyarakat dalam menjaga dan juga melestarikan beragam budaya yang masih tersimpan rapi di desa ini ya selama ini memang saya merasa tantangan sangat berat oke karena dengan era globalisasi sekarang susah untuk kita mau mengendalikan setiap insya iya karena masing-masing punya kepentingan-kepentingan individu jadi tidak melihat dari kepentingan umum sekarang jadi itulah tantangan buat kami sebagai lembaga pemangku ada bagaimana supaya situs dan ritus ini bisa dipertahankan sampai dunia kiamat iya mereka-mereka generasi-generasi sekarang kelihatan mereka lebih orientasi kepada HP oke ketika ada acara-acara penting acara-acara penting di di kampung atau di rumah mereka tidak sering bergabung oke bagaimana mereka bisa tahu bahwa situs atau ritus yang harus dipertahankan semestinya mereka itu selalu hadir dimana kami ada upacara-upacara tertentu ini tantangan kami ini menjadi tantangan berat Bapak ya karena generasi muda itu penerus ya oke ini kalau mereka tidak hadir dalam upacara-upacara tertentu ini juga menjadi PR berat ya dari Bapak berdua begitu ya sebagai tokoh penting yang ada di desa ini bagaimana Bapak pola komunikasi yang Bapak bangun ya untuk mengajak anak-anak muda kita sama-sama gitu untuk mengikuti segala ritual yang ada menjaga situs begitu karena dengan anak muda mungkin kalau terlalu keras kadang mereka lari Bapak ya oke ini pola komunikasi bagaimana ini Bapak yang dibangun memang berat cara kita bagaimana pola komunikasi dengan anak-anak muda sekarang kita harus fleksibel harus fair kalau kita terlalu ekstrim tentu dengan sendirinya akan mereka akan tidak menghiraukan kita untuk itu kami selalu waspada ketika diajak untuk bergabung dengan mereka mestinya dengan cara kami juga tidak boleh dengan kekerasan karena mereka sekarang tidak mau ingin ada yang intervensi iya betul jadi tetap masuknya dengan gaya anak muda Bapak ya oke ini juga luar biasa ya pendekatan-pendekatan ini yang memang dibutuhkan begitu oleh generasi muda saat ini dan Bapak kalau kita balik lagi kita bicara soal ritual begitu ya tentunya ada tatanan-tatanan atau cara-cara begitu ketika melakukan ritual dalam ritus-ritus tertentu nah apakah sampai hari ini karena pergeseran tadi Bapak ya karena perkembangan zaman ini juga terjadi pergeseran makna begitu dalam ritual-ritual itu atau memang tetap dijaga oleh desa Wawawai ini Bapak di setiap ritusnya kalau untuk ritus tidak bergeser oke tidak bergeser hanya sekarang bagaimana anak muda ini bisa mengambil bagian ketika kami sudah tidak ada nah ini perlu perlu supaya mereka juga selalu melibatkan diri dalam setiap acara dan setiap ritus itu tidak semua yang sama topik kegiatan apa dengan ritusnya seperti apa misalnya kasao ritusnya tidak sama dengan kangaru keorado ritusnya tidak sama dengan kanua beda itu setiap itu ada kata-katanya ada kata-katanya tidak sama nah ini cukup cukup berat buat kami untuk transfer pikiran kami kepada anak muda betul karena semuanya dalam bahasa daerah Bapak ya berarti memang dari leluhur zaman dulu sampai hari ini tidak bergeser ya Bapak ya setiap tata cara dalam setiap ritus itu oke baik saya ke Bapak kepala desa Bapak ini juga tentunya menjadi PR berat ya bagi pemerintah desa begitu bagaimana upaya yang Bapak mereka lakukan untuk mempertahankan budaya lokal yang ada di desa ini apakah ada program-program tertentu ya program desa untuk membantu ya dari lembaga pemangku adat begitu dan masyarakat setempat untuk tetap mempertahankan budaya lokal yang ada di desa ini silahkan Bapak baik Ibu apa yang disampaikan oleh saya punya ketua LPI tadi benar yang kaitan dengan ritus tidak bergeser oke dia tetap asli benar tetapi kaitan dengan situs tidak bergeser oke ini boleh saya sampaikan sebagai pimpinan saya melihat selama ini ritus-ritus adat itu tidak bergeser tetap tetapi yang menjadi bergeser adalah di situsnya ada kampung-kampung lama selama ini maka saya bilang dari awal tadi memang situs bergeser itu berdasarkan ada regulasi oke yang mengklaim sebagian untuk kawasan agar alam sehingga kampung lama itu sampai sekarang itu sudah sudah menjadi sudah berantakan begitu ya tingkat untuk melakukan ritus budaya bagi anak muda yang sulit disitu karena bagaimana kita mempersatukan mereka yang kaitan dengan budaya yang divariskan oleh leluhur itu oke tadi Bapak Ketua Ilham mengatakan bahwa ada hal-hal tersebut yang perlu anak muda itu harus turun bergabung contoh macam dalam kanua tadi itu kan ada kata-kata sebelum bunuh babi ada kata-kata yang untuk memberikan makan kepada leluhur itu satu hal yang tidak boleh kita musnahkan itu harus terpelihara dan terjaga nah inilah sulit karena dengan era modernisasi ini maka turun serta antara anak muda dengan orang tua sudah bergeser sudah bergeser oke kan tadi diceritakan berantakan Bapak ya untuk situsnya ini dari pemerintah desa bagaimana langkah-langkah yang diambil Bapak ya langkah yang diambil itu kita ada kita ada namanya program dana desa ada dana desa itu kita memberikan bantuan kepada suku-suku yang berada di sobabat itu yang kaitan dengan pembuatan lokalanu adalah tempat perkumpulan para orang tua dan juga anak muda ada dana kita berikan kepada lokalanu kita berikan kahangadub agak kita berikan reha pengadub agak kita berikan dan ini adalah bagaimana pemerintah harus tetap menjaga dan menestarikan semua budaya-budaya yang berada di tingkat desa dan itu kami harus lakukan oke berarti memang ada pendanaan dan juga pembiayaan khusus Bapak ya dalam menjaga situs-situs tadi oke ini memang salah satu tugas ya menjadi tanggung jawab juga dari pemerintah desa dalam menjaga bersama beberapa situs yang ada di desa ini oke Bapak berarti tadi sudah diceritakan ya bagaimana akhirnya Bapak melibatkan semua masyarakat tapi balik lagi ya kita masyarakat yang berada di wilayah Flores ini kita kadang keras-keras Bapak ya otaknya ya oke jadi bagaimana juga ini Bapak untuk mengumpulkan mereka pola komunikasi juga yang dibangun supaya mereka juga kita bersama-sama bekerja untuk menjaga begitu selamat ini kita dengan kemuda baik yang perempuan bahwa yang bayi yang pria kita selalu bertemu dengan mereka kita memberikan informasi kepada mereka yang kaitan dengan budaya dan kita inilah hal-hal yang kita perlu jaga bagaimana hubungan baik antara masyarakat dengan masyarakat orang tua dengan anak kakak dengan adik dan ini di peliharaan secara baik maka ini adalah hal-hal penting yang kita selalu sampaikan kepada kemuda oke pola komunikasinya tetap kekeluargaan bapak ya nah itu yang menjadi plusnya bapak karena kalau kita di kota itu mungkin sudah kurang rasa-rasa itu bapak ya tapi memang di desa kebersamaannya itu sangat besar dalam menjaga budaya-budaya lokal yang ada begitu baik pendengar dan juga pemirsa RERINET dimanapun Anda berada kami akan melanjutkan kembali obrolannya bersama kedua tokoh penting ini tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini info florata upacara adat reba kabupaten ngada upacara adat reba bertujuan untuk melakukan penghormatan dan ucapan rasa terima kasih terhadap jasa para leluhur dan juga untuk mengevaluasi segala hal tentang kehidupan bermasyarakat pada tahun sebelumnya yang telah dijalani oleh masyarakat ngada melalui upacara ini keluarga dan masyarakat meminta petunjuk kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk dapat menjalani hidup lebih baik pada tahun yang baru upacara ini diadakan setiap tahun baru tepatnya di bulan Januari atau Februari sehari sebelum perayaan reba dimulai dilaksanakan upacara pembukaan reba atau sui uwi pada malam sui uwi dilakukan acara makan minum bersama atau kah maki reba sambil menunggu pagi pada pagi harinya ketika upacara berlangsung para tamu disediakan makanan dan minuman yang sudah matang dan siap dimakan atau ngetah kah bagi ngia mami utu mogo hidangan utama dalam pesta ini adalah ubi bagi warga ngada ubi diagungkan sebagai sumber makanan yang tidak pernah habis disediakan oleh bumi karena itu warga ngada tidak akan pernah mengalami rawan pangan ataupun busung lapar selama upacara reba berlangsung diiringi oleh tarian para penari yang menggenggam pedang panjang atau saw dan tongkat warna-warni yang pada bagian ujungnya dihiasi dengan bulu kambing berwarna putih sebagai pengiring tarian adalah alat musik gesek berdawai tunggal yang terbuat dari tempurung kelapa atau juga dari labu hutan sebagai wadah resonansinya alat musik ini ditutupi dengan kulit kambing yang pada bagian tengahnya telah dilubangi sedangkan penggeseknya terbuat dari sebelah bambu yang telah diikat dengan benang tenun yang telah digosok dengan lilin upacara adat reba biasa dilakukan 3-4 hari sebelum pelaksanaan upacara pataritarian dan nyanyian atau OUI diadakan misa inkulturasi di gereja yang dipimpin oleh seorang pater atau romo beberapa rangkaian upacara juga diiringi dengan kor nyanyian gereja dan menggunakan bahasa lokal ngada upacara ini memang memadukan unsur adat dengan agama reba tidak sekedar pesta hura-hura tapi wujud kegembiraan atau gajah gora masyarakat ngada dengan tetap menjaga nuansa rohani karena florata itu unik ayo eksplor terus flores dan lomba tamu bersama Pro 1 RRI Indi masih bersama kedua narasumber ya Bapak Leonardus dan juga Bapak Nikolaus yang begitu bersemangat bagaimana mereka sebagai sesepu mengajak semua masyarakat terutama generasi muda untuk melestarikan budaya lokal yang ada di desa Wawawai Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada saya kembali ke Bapak Nikolaus selaku ketua lembaga pemangku adat Bapak pasti ada strategi khusus yang Bapak bangun ya untuk memastikan bahwa generasi muda harus tetap setia untuk menjaga dan juga melestarikan budaya yang ada di desa ini silahkan Bapak untuk mempertahankan Ristus dan Situs ini saya punya kiat bahwa saya harus terlibat bersama dengan anak muda saya mengajak mereka ikut bergabung di dalam setiap upacara apa saja dan saya selalu motivasi dengan apa yang saya buat sehingga mereka bisa ikut di dalam setiap upacara itu ketika ada pesta-pesta misalnya pesta ada teke misalnya saya selalu panggil mereka untuk ikut bergabung karena disitu kan ada sair-sair yang perlu mereka belajar rebah juga begitu saya selalu mengajak mereka ikut bergabung disitu ada pesan-pesan rebah karena pesan-pesan rebah itu sangat penting itu menyaku dengan kehidupan kita sehari-hari baik sekarang maupun yang akan datang di masa yang akan datang Bapak ya karena budaya ini akan terus berkembang Bapak ke depannya betul dan Bapak sejauh ini ya apakah sudah ada kerjasama atau kolaborasi dari lembaga pemangku adat Bapak sendiri bersama masyarakat desa dengan beberapa sekolah-sekolah yang ada di kecematan Bajawa ini apakah beberapa itu sudah masuk begitu ya ke dalam kurikulum belajar mereka atau belum begitu ya selama ini kami ada kerjasama dengan pihak luar menyaku dengan pendidikan kami sudah coba menghubungi dinas pendidikan oke kebudayaan kapal tenggada dan juga kami punya kerjasama dengan dirijen pendidikan dan kebudayaan oke kami sudah kerjasama tujuhnya kami supaya karena budaya ini karena budaya ini tidak punya kurikulum yang ada di sekolah oke mudah-mudahan pemerintah bisa melihat ini karena di sekolah penting karena di sana ada apa istilah muluk muatan lokal ya itu muatan lokal itu tanggung jawabnya kami sebagai lembaga pemangku adat disitu semua narasumber yang harus kami jelaskan itu berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat betul karena lebih mengenal dan mengetahui tentang budaya lokal begitu Bapak ini selama ini kami coba bangun kerjasama dengan pemerintah baik di kabupaten maupun di pusat oke berarti kerjasamanya memang sudah ada Bapak ya sudah ada tapi kerjasama kami selain itu dengan formata LAKMAS Bridge Aus Entity kami sudah lalu kemudian dengan Pustaka Rasa Nusantara terus dengan Aliansi Nusantara oke berarti kolaborasinya sudah cukup luas Bapak ya baik tapi memang punya satu harapan yang besar mimpi yang besar juga bahwa muatan lokal di sekolah-sekolah itu adalah berbicara tentang budaya-budaya yang ada di desa ini begitu ya karena apalagi anak-anak SD sekolah dasar itu adalah sasaran yang paling utama sebenarnya paling dasar untuk memperkenalkan budaya sejak mereka usia dini seperti itu baik kalau begitu kita kembali ke Bapak kepala desa peran dari pemerintah desa tentunya sangat besar untuk menjaga dan juga melestarikan apa saja Bapak yang sudah dilakukan sejauh ini tadi Bapak sudah ceritakan bahwa sudah ada pola komunikasi yang kami bangun ada sosialisasi seperti itu hal apalagi Bapak yang sudah dilakukan secara nyata begitu baik kalau kita melihat peran pemerintah di pelestaran budaya ini terlalu tinggi cukup tinggi itu melalui forum Musra Bagdes itu forum selalu mengangkat mengusulkan tentang bagaimana kita melestarikan tempat-tempat yang untuk melakukan ritual adat di kampung masing-masing maka selama ini pemerintah desa telah mengalokasikan dana untuk membangun tempat-tempat menari pada saat rebah pada saat teke tadi yang disampaikan itu betul dan ini kami sudah bangun melalui dana desa selama ini berarti ada ya Bapak ya sanggar-sanggar tari yang betul-betul diperhatikan ya di desa ini oke luar biasa jadi memang pembiayaan semuanya jelas pendanaannya jelas Bapak ya terus sampai begitu ke pihak-pihak yang benar-benar mereka harus di ini ya dibantu begitu baik bagaimana juga Bapak dari pemerintah desa bekerjasama dengan lembaga pemangku adat ya pemerintah bersama lembaga pemangku adat itu harus bermitra baik harus berbetul karena segala upaya-upaya segala urusan-urusan yang berkaitan dengan adat isti adat itu harus diurus oleh seorang ketua lembaga LPA atau dengan anggotanya itu karena pemerintah itu membicarakan tentang hal-hal teknis tetapi yang berkaitan dengan hal-hal budaya tentang adat itulah peran daripada lembaga pemangku adat itu maka peran pemerintah dengan lembaga adat harus bermitra baik betul harus bekerjasama dengan baik dan bekerja sesuai dengan tepoksi masing-masing ini adalah salah satu kolaborasi dan juga kerjasama yang begitu indah dalam menjaga dan juga mempertahankan budaya lokal yang ada di desa ini bagaimana Bapak melihat potensi pengembangan situs dan juga ritus yang ada tentu Bapak sebagai kepala desa punya mimpi besar siapa tahu desa ini akan menjadi desa wisata apa yang menjadi mimpi besar Bapak ini membawa budaya lokal dari desa Wawawai kalau kita melihat daripada potensi yang ada di desa Wawawai ini begitu besar begitu besar kalau kita melihat kembali dengan visi dan misi seorang bupati yang mengatakan bahwa visi dan misi mereka adalah Tante Nela Paris tetapi di bawah saya hanya ambil Tante Paris karena Nela ada di Nela orang laut tetapi kami di sini hanya ambil Tante dan Paris karena tani ternak dan pariwisata maka berbicara potensi yang ada di bawah ini salah satunya adalah potensi pariwisata itu yang perlu diperhatikan selama ini memang di situ kena ada situs budaya adalah baktua yang mensejarakan tentang baktua yang berasal dari manusia dan juga sepanjang jalan yang menuju ke tempat pariwisata itu ada perkebunan kopi oleh masyarakat yang maka semua agrovisata dia masuk wisata budaya dia masuk semuanya punya potensi tinggal saja bagaimana kita mengemas bagaimana kita mempublikasikan bersama kompaser agar bawa-bawa ini tetap dikenal di mata publik oke ini luar biasa juga ya kerja keras juga nih dari teman-teman kompaser luar biasa dan kalau kita bicara soal budaya Bapak memang tidak terlepas dari pariwisata begitu ya semuanya saling berkesinambungan dan pasti tentunya pariwisata juga terjaga rapi Bapak ya disini ya oke dan memang selama ini kita bisa membuktikan selama ini sebelum pariwisata itu kita terobos waktu itu banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh masyarakat sendiri antara lain kebakaran penebangan liar penembakan burung-burung atau kera maka dengan adanya kompaser hadir di tengah-tengah masyarakat kompaser hadir untuk mengelola kawasan ini pariwisata ini maka semua terjaga rapi baik ini tentunya penting sekali ya bekerja sama karena memang menjaga budaya itu itu susah Bapak ya betul jadi memang butuh sekali perjuangan yang begitu berat dari beragam pihak begitu supaya tetap dipertahankan baik ini juga Bapak waktu kita tidak terasa ya dan kita bersyukur bahwa di desa ini desa Wawawae itu adalah salah satu desa yang walaupun berkembang pesat teknologinya anak mudanya walaupun dengan pikiran mereka begitu ya tapi Bapak berdua ini dan juga beberapa komunitas tadi lembaga-lembaga yang bekerja sama terus berjuang bersama untuk mempertahankan tentu ada harapan-harapan dari Bapak berdua apa yang menjadi harapan Bapak kepada masyarakat yang ada di desa Wawawae ini supaya tetap mempertahankan dan juga melestarikan budaya lokal yang ada boleh dari Bapak Nikolaus terlebih dahulu ya harapan kami untuk masyarakat kiranya coba kita memahami apa yang kami bicara pada kesempatan ini marilah kita sama-sama membangun desa menjaga dan melestarikan lingkungan Ristus dan situs tetap kita pertahankan sampai kapan sepanjang hayat kita masih ada nafas kita harus tetap jaga Ristus dan situs ini oke pokoknya selama kita masih hidup di bumi ini Bapak ya harus kita jaga bersama oke apa yang menjadi harapan Bapak kepala desa ya menjadi harapan dari pemerintah desa antara lain bukan cuma di bawah saja tetapi seluruh daerah-daerah yang memiliki budaya nah ini perlu dijaga dan disetarikan dan juga kepada kaum muda untuk kita selama ini kita tetap berupaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada kaum muda agar tetap menjaga dan juga selalu mengikuti segala acara-acara apa saja di desa atau di kampung yang berkaitan dengan adat nah ini mungkin selama ini kami sudah melakukan ini dan harapan kami agar para pendengar inilah Bapak Bapak marilah kita kita bekerja sama marilah kita mendukung agar Bapak 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 tetap bekerja keras untuk menjaga keamanan lingkungan betul ya karena nanti juga kedepannya Bapak ini bukan menjadi kebanggaan dari desa Bapak 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 saja tapi masyarakat Nusa Tenggara Timur begitu oke dan pesannya Bapak untuk masyarakat terutama untuk anak muda supaya sama-sama bekerja sama dalam menjaga dan juga melestarikan beberapa budaya lokal yang masih tersimpan rapi sampai dengan saat ini pesannya seperti apa Bapak? ya pesanan dari kepala desa apa yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita oleh para orang tua kita tetap kita jaga dan tetap kita lestarikan nah ini salah satu faktor kita menghargai kita menghormati semua peninggalan-peninggalan ini demi kepentingan kita semua ya terutama pakai generasi-generasi berbaru marilah kita menjaga ini dan tetap kita melestarikan ini sehingga dia tetap ramah demi kepentingan bersama Bapak ya baik kita ke Bapak Nikolaus Bapak mungkin bisa ya dengan bahasa daerahnya begitu ya untuk mengajak seluruh masyarakat yang ada di Desa Wawawai ini terutama untuk anak muda bekerja sama untuk mempertahankan budaya lokal yang ada silakan Bapak selamat menikmati yang artinya jangan sampai kamu lebih penting HP daripada yang kata-kata orang tua baik oke baik ini menjadi penutup yang luar biasa Bapak ya dengan semangat yang saya pikir ini adalah semangat yang patut untuk dicontohkan ya sangat menyalah Bapak ya oke jadi ini untuk anak muda yang ada di Desa Wawawai dan ini juga akan menjadi pembelajaran ya bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ngada di wilayah Flores ini bahwa budaya itu patut ya untuk kita jaga bersama karena itu akan menjadi cerminan diri kita dimana saja kita berada dan pasti harapan-harapan besar dari Bapak berdua ini sangat dibutuhkan begitu ya dan pastinya semoga didengarkan oleh masyarakat dimana saja mereka berada dalam menjaga budaya lokal gitu bisa disampaikan kembali harapan-harapan terbesar lainnya yang mungkin belum tersampaikan ya silakan Bapak Kepala Desa dulu ya selain harapan-harapan tadi dari pemerintah desa mengharapkan agar kiranya seluruh masyarakat yang mendapatkan sarana-prasarana bantuan pemerintah ini mohon dijaga secara baik ini mohon dijaga karena ini pemerintah berpikir berpikir jauh yang kaitan dengan bagaimana pendekatan budaya ini sehingga masih terjaga sampai dengan dia punya turunan itu yang dijaga maka segala sarana prasarana yang dialokasikan melalui desa ditolong dijaga sehingga masyarakat juga menikmati dengan dana yang ada baik ya ini adalah salah satu catatan ya bagi semua masyarakat yang ada di desa Wawowai ini bahwa semua situs dijaga ya semua fasilitas harus dijaga rapi karena yang menikmati itu tidak saja masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada tapi tentunya masyarakat wisatawan dari luar Kabupaten Ngada juga terima kasih banyak Bapak berdua untuk waktunya Timati Iwoso sudah meluangkan waktu bersama dengan RRIND di obrolan budaya semoga apa yang sudah menjadi harapan dari Bapak berdua bisa didengarkan ya oleh semua masyarakat terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada dalam mempertahankan budaya lokal yang ada di tengah arus teknologi yang begitu pesat ini terima kasih pula untuk pendengar dan juga pemirsa RRIND dimana saja kalian berada yang sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama obrolan budaya dari RRIND tonton apa yang anda dengar dari Kota Dingin Bajawa Desa Wawawae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada saya Titin Jede dan seluruh tim kerabat kerja yang bekerja mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya selamat menikmati 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 Kau dah kenguh sama lima bu Batu bane ku pakai gaya Masa tanang ada gaya Masa tanang ada Buka nega bedoai Ture kau dah ga omu e Ture kau dah ga omu e Ong adai Boso sama tebu topo bo Boso sama tebu topo Ong adai Bersaka apa sama Manu Jawa Bersaka apa sama Manu Jawa Bersaka apa 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 Buka negabedoe, turek kau gaga omu e, turek kau gaga omu e Ongadai, bobo, so sama teru, bobo, bobo, so sama teru, bobo Ongadai, bobo, so sama manu jawab, bobo, so sama manu jawab One, two, three, five One, two, three, five